Halo teman-teman semua, kembali lagi di CoolCast Like Cool Podcast Podcast yang dibikin semata-mata hanya untuk review semata gitu Aku belum pernah bikin di Spotify atau dimanapun Yaudah bikinnya gini aja buat ngetes-ngetes aja Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini Di channel ini aku banyak membahas tips seputar Youtube Dari mulai editing, recording, peralatan untuk syuting seperti video ini Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini Setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian Dan di video kali ini, aku mau nerusin video yang tadi barusan aku upload Yaitu video unboxing Zoom Potrack P4 ya Dan di video kali ini, aku akan mereview sekaligus Nyobain Zoom Potrack P4 ini Kalau dipake buat ya real world application-nya tuh gimana gitu Nah sekarang nih seperti yang kalian bisa lihat Aku lagi ada di rooftop ya Ini suasana pagi hari jam 7 Jam 6.57 ya Matahari udah mulai naik Dan ya aku bermandikan cahaya mentari gitu Lumayan panas, udah lumayan panas ya Sekarang aku nyobain Zoom Potrack P4 ini Untuk powernya aku colokin ke casan HP ya Ini disini Kemudian aku colokin microphone lewat belakang Puter di depan meja Kemudian ini headset Aku pake gitu ya Dan untuk microphone-nya disini aku pake Electron BC800 V2 Ini adalah microphone dynamic ya Walaupun bentuknya kayak microphone condenser Tapi ini adalah microphone dynamic Yang udah sempet aku cobain juga di beberapa video yang lalu Di paket podcast gitu Kalau kalian nyari paket podcast yang Bundling-nya sama Electron ini bisa cek disini Dan ya beginilah kualitas suara dari microphone Electron BC800 V2 Kalau dipake buat podcast di Zoom Potrack P4 Di video kali ini aku bakalan lebih ngebahas zoom-nya sih Jadi tadi ya Zoom Potrack P4 ini bisa kita pakein colok langsung listrik gitu ya Bisa Kemudian di bagian belakangnya juga disini ada Tempat buat baterai ya Kalau kalian mau pake baterai juga bisa Pake baterai A2 2 biji Kemudian sekarang mari kita bahas lebih detail lagi Si Zoom Potrack P4-nya Jadi sekarang aku akan mensimulasikan Kalau misalnya kita mau bikin podcast gitu ya Di Spotify atau di Youtube bisa aja gitu Jadi di Zoom Potrack P4 ini udah ada 4 pad ya Yang bisa kita assign ke musik Misalnya kita mau kasih musik intro Ini aku langsung demonstrasiin Gimana kalau dipake buat podcast gitu aja ya Halo temen-temen semua Kembali lagi di CoolCast Like Cool Podcast Podcast yang dibikin semata-mata hanya untuk review semata gitu Aku belum pernah bikin di Spotify atau di manapun Yaudah bikinnya gini aja buat ngetes-ngetes aja Padahal aku tuh kayaknya orang yang punya mic paling banyak ya Di gak tau di Youtuber-Youtuber atau di podcaster-podcaster Kayaknya miku yang paling banyak deh Karena notabene-nya emang aku reviewer microphone gitu Cuma entah kenapa kok belum tergerak hatinya untuk bikin podcast Padahal ini kan dunia ku banget dan ini genre ku banget Ya mungkin karena belum ada partner-nya atau belum ada pembahasannya juga gitu Kalau dari kalian aku tawarkan nih Guys aku mau bikin podcast Kira-kira kalian mau request tema yang seperti apa Apakah yang sama kayak di Youtube gini Review-review bahas teknologi Atau justru malah mau aku ngebahas hal-hal lain Kayak kehidupan atau mungkin percintaan dan lain-lain Di Spotify gitu Di format yang lebih panjang kita bisa ngobrol gitu Mungkin bisa collab-collab jauh Kalau memang memungkinkan Atau mungkin aku nanti mendatangkan tamu gitu Kita ngobrol-ngobrol masalah kehidupan Kayaknya seru juga sih Kalau kalian emang tertarik aku bikin podcast-podcast kayak gitu Boleh banget tuh komentar di bawah dan kasih aku tema Kalau kalian ada ide atau pengen masukkan Pengen dengerin podcast yang kayak gini Nah coba aja request siapa tau aku bisa menuhin request-an itu Karena aku masuknya tuh bingung guys Zaman sekarang udah banyak banget podcast terbaru yang Dengan segala macem pembahasannya Walaupun ya mayoritas bahasnya tentang percintaan gitu-gitu sih ya Dan ini udah mulai banyak yang bahas bisnis gitu-gitu Seru juga sih kalau misalnya bahas bisnis gitu Bisa lebih in-depth lagi kan kalau di podcast Nah kira-kira begitulah kalau dipakai buat podcast Kemudian ini mungkin setelah kita ngobrol-ngobrol Terus ditutup intro lagi gitu ya Nah seperti itu Kita bisa assign masing-masing path-nya ini Lagu gitu ya Misalnya disini di B ini Nah gitu terus di C Ini tepuk tangan tapi ini harus ditahan Jadi ada beberapa mode nih guys Mode yang pertama ketika kita pencet dia nge-play aja seperti ini Nah mode yang kedua Dia hanya akan nge-play ketika kita pencet Kalau kita angkat dia bakalan mati gitu Jadi kita harus tahan tombolnya kayak gini nih Nah kita harus tahan gini nih Nah ini bisa kepake buat ya mungkin kayak gini tepuk tangan kan Kita mau panjang pendeknya tuh bisa diatur gitu ya Nah kemudian ini D Lumayan sih udah ada 4 padding yang bisa kita assign masing-masing musiknya Dan kita juga bisa masukin rekaman ke sini Misal kita udah interview orang kemudian mau masukin interview itu disini Bisa banget tanpa editing sama sekali Jadi emang Zoom Potrack P4 ini ya didesain untuk podcasting yang sangat simple gitu Yang gak perlu edit-edit lagi Kita tinggal masukin aja bahan-bahannya ke pad ini Udah ada 4 lumayan Dan yaudah bisa langsung podcasting secara live recording ya Oke sekarang kita bahas dari segi inputannya ya Zoom Potrack P4 sesuai namanya Dia ada 4 inputan 1, 2, 3, 4 Dia support 4 input XLR Sayangnya belum kombo ya Jadi dia hanya support XLR aja Tapi ya emang didesain buat podcast Microphone ya pakainya XLR semua ya Jadi ini gak ada opsi Kalau kalian misalnya mau rekam gitar gitu-gitu Ini gak bisa Ya bisa sih pakai converter Tapi bukan peruntukannya untuk seperti itu Kemudian masing-masing inputan ini punya knob gain sendiri Jadi kita bisa atur gainnya Kadang kan kalau misalnya podcast 4 orang Ada si A ngomongnya kenceng banget gini Kalau misalnya ngomong kenceng banget gini kan bakal pecah ya Nah jadi kita bisa pelanin Kemudian Kalau misalnya si B ngomongnya tuh pelan banget Kayak segini gitu Nah kalau kita ngomongnya segini Gainnya segini disamain semua ya Nanti kan gede-kecil suaranya Nah itu kita bisa gedein segini gitu misalnya Jadi kita bisa mixing ya Disesuaikan aja dengan suara si podcasternya Suara si talentnya gitu Kemudian di bagian bawahnya disini ada pilihan Untuk phantom power dan non-phantom power ya Kalau phantom power kita pindah ke kanan Kalau non-phantom power kita pindah ke kiri Kemudian disini ada tombol mute Kalian yang tentunya akan memute suara kalian ya Ini masing-masing ada tombol mutenya sendiri Misalnya podcaster yang satu rese gitu Kita mau kayak Atau misalnya ada pembahasan yang dirasa Gak aman gitu atau gimana lah Ya ada opsi buat nge-mute Kemudian disini tadi ada musik ya Dan disini ada knob untuk mengatur volume musiknya Terus disini ada tombol-tombol Ini udah kita bahas di video unboxingnya ya Kemudian di bagian belakangnya disini Udah ada masing-masing knob untuk headset Jadi misal si A Kupingnya tuh agak bermasalah Harus kencengnya telnya Bisa kita style kenceng Kemudian si B Jangan keras-keras dong Bisa kita pelanin gitu Bisa bener-bener disesuaiin banget Sama si masing-masing talentnya Sekarang mungkin kita langsung aja Masuk ke kesimpulan ya Menurutku Zoom Potrack P4 ini Sangat cocok banget buat kalian Yang mau mulai podcast Atau mungkin mau bikin video Youtube pun Bisa-bisa aja ya Pakai ini Dibanding pesaingnya ya Kita ngomong pesaingnya Kalau di pesaingnya tuh ada Rodecaster Pro itu harganya sekitar 8 jutaan, 9 jutaan Sedangkan Zoom Potrack P4 ini Harganya hanya di 3 jutaan aja Ya walaupun 3 jutaan itu gak hanya ya Karena ya bagi sebagian besar orang Mungkin 3 jutaan masih mahal Tapi kalau dibandingin sama pesaingnya ini Jauh lebih murah guys Ini berarti dapet Dapet 2, dapet 3 bahkan Bisa dapet 3 Untuk inputannya sama Dia support 4 Bedanya kalau si Rodecaster Pro itu dia Ya lebih Apa ya Dari segi build quality Dan segala macam mungkin lebih bagus Ya balik lagi Tergantung sama kebutuhan kalian Kalau kebutuhan kalian Untuk podcasting yang Gak apa-apa ini materialnya terbuat dari plastik Yang agak ringkih gitu Kemudian Kalian mau cari yang praktis Ini kecil banget loh guys Kecil banget Jadi Cocok kalau kalian yang suka portabilitas tinggi Kemudian si Zoom ini juga ada Ngeluarin Zoom Potrack P8 Yang 8 inputan Dan itu harganya Unda-undi guys 11.12 sama si Rodecaster Pro Aku sebenarnya pengen ambil yang itu Cuman di Indonesia itu pas aku beli ini Agak jarang ya Masih agak jarang Jadi aku akhirnya ambil yang P4 Dan dipikir-pikir juga Di kondisi seperti apa Aku mau merekam 8 microphone Orang ngomong sekaligus gitu Kayaknya Jarang juga ya Berkebutuhan itu Jadi paling 4 orang Cukuplah ya Kemudian kita bahas kelemahannya nih Kalau Zoom Potrack P4 ini Kelemahannya adalah Dia bisa dikonekin ke laptop Tapi kalau dikonekin ke laptop Dia bakalan mengambil salah satu inputan Jadi misalnya nih Kita mau setel Youtube gitu Entah itu buat karaoke Atau buat ya background musik gitu-gitu ya Bisa dimasukin ke sini Nanti masuk ke line nomor 4 ya Nah tapi Dia mengambil inputan nomor 4 Jadi tinggal 3 nih Kita cuman bisa nyolokin 3 microphone aja Kalau dicolok ke laptop Kalau nggak dicolok ke laptop ya Bisa 4-4 nya Kemudian Kelemahan yang lain juga Dia belum ada Bluetoothnya Kalau mau dibandingin sama Rodecaster Pro itu Udah ada Bluetoothnya Jadi kalau misalnya kita mau Teleponan Mau Zoom Atau Skype sama orang Mau telepon WhatsApp Kalau di Rodecaster Pro itu Tinggal dikonek Bluetooth aja Kalau Zoom Potrack P4 Belum ada Bluetoothnya Kita bisa beli dongle tambahan Seperti ini Yang harganya lumayan juga Dan aku nyari di Indonesia Masih jarang yang jual sih Jadi kalau kalian butuh fungsi Bluetooth Ya nggak cocok buat kalian nih Zoom Potrack P4 nggak cocok Kemudian kita bahas lagi Untuk masalah file recordingnya ya Di sini dia tuh merekam Yang pertama adalah Mix semua track Jadi kalau kalian merekam 4 microphone Semua 4 microphone itu Bakalan jadi 1 file Itu yang pertama Kemudian selain itu Dia juga tetap merekam Masing-masing microphonenya Jadi total ada 5 file File yang pertama adalah File gabungan dari keempat track ini Microphone 1, microphone 2, microphone 3, microphone 4 Kemudian masing-masing microphonenya ini Punya rekaman sendiri Jadi misal Kita mau Ubah Mau edit Edit bagian microphone A Microphone B aja Atau microphone C aja gitu Itu bisa banget Jadi mungkin kurang keras gitu Nggak harus kita kerasin Keras semua volumenya gitu Nggak Tapi Misalnya si A masih kurang keras Bisa kita kerasin Di editing Selain kita bisa kerasin Di pada saat recording Kita juga bisa Ubah-ubah lagi Bisa edit-edit lagi Pada saat Kita udah di editing gitu ya Ya kayaknya itu aja sih Pembahasan Zoom Potrack P4 ini Aku sangat merekomendasikan Zoom Potrack P4 Buat kalian yang emang lagi Nyari podcast konsol Yang simple-simple Dengan harga yang bisa dibilang Relatif terjangkau ya Dan aku juga Lumayan merekomendasikan Microphone ini Ini Electron BC800V2 Ya kalian bisa denger sendiri Kualitas suaranya ya Ini lumayan oke Seperti biasa Buat kalian yang mau beli Alat-alat yang aku review Kalian bisa cek Linknya ada di description box ya Yaudah segitu aja video kali ini Semoga videonya bermanfaat Buat kalian Kalau kalian suka Jangan lupa buat klik like Dan share video ini Ke teman-teman kalian Sampai ketemu di video-video selanjutnya Maturnun Sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati